Kronologi Budi Dalton sebut miras minuman Rasulullah hingga minta maaf. Budi Dalton sedang menjadi bahan perbincangan setelah videonya viral. Berikut kronologi kejadian tersebut. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, Budi Dalton menyebut miras sebagai minuman Rasulullah. Diketahui, miras secara umum adalah singkatan dari minuman keras. Namun Budi Dalton menyebut miras punya kepanjangan lain, yaitu minuman Rasulullah. Miras, kan minuman Rasulullah, kata Budi Dalton dalam potongan video tersebut. Dalam video itu Budi Dalton tidak sendirian. Terlihat juga Sulei dan Mas Saswi yang ikut tertawa setelah mendengar hal tersebut. Tidak lama kemudian, Budi Dalton menyampaikan permohonan maaf lewat sebuah video. Ia menegaskan miras yang dimaksud adalah minuman Rasulullah, bukan minuman keras. Bagi yang pernah menonton potongan film itu sekali lagi saya minta maaf, video itu saya buat kurang lebih tiga tahun lalu dan saat itu saya sudah membuat beberapa klarifikasi, kata Budi Dalton dikutip dari YouTube Malah Mandar TV. Apa yang saya ucapkan di situ tidak seperti apa yang kita tonton. Saya di bidang sastra saya ingin menghilangkan dogma dengan narasi negatif menjadi positif, hanya saja dalam contohnya saya kurang tepat, sambungnya. Budi Dalton sadar hal itu membuat beberapa pihak tersinggung. Atas hal tersebut ia meminta maaf. Saya mohon maaf kepada siapapun yang tersinggung saya akan bisa menjelaskannya sedetail apapun, tandasnya. Budi Dalton dipolisikan usai sebut miras minuman Rasulullah, nomo sule terseret. Youtuber Budi Dalton dilaporkan kema bespolri oleh wasikjen persaudaraan alumni 212 novel Bamukmin. Laporan tersebut terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Peristiwa bermula saat Budi Dalton mengatakan miras adalah minuman Rasulullah. Ucapan itu hadir di acara ngobat dalam kanal YouTube Budi. Patut diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saud dengan menyataan miras. Minuman Rasulullah, kata novel Bamukmin, dikutip dari-dari Warta Ekonomi Jaringan Suwara, Com, Sabtu ke-19 November 2022. Novel Bamukmin mengatakan, miras atau minuman keras haram hukumnya bagi umat muslim. Namun justru oleh Budi Dalton dijadikan candaan sebagai minuman Rasulullah. Saudara Budi Dalton seolah-olah menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad saw meminum minuman keras miras, ucap novel. Untuk itu Budi Dalton dikenai pasal dugaan penistaan agama. Di antaranya pasal 156 Aukukjo 27 ayat 3 Jo 28 ayat 2 Jo 40 ayat 2 Jo 40 atas 2 U 19 tahun 2016 tentang U Informasi dan Transaksi Elektronik UIT. Bukan hanya Budi Dalton, komedian Sule dan Mangsa Suwi juga ikut terseret namanya. Sebab dalam video tersebut, hadir dua komedian ini menyaksikannya. Komedian Sule dan Mangsa Suwi ikut tertawa menimpali dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad tersebut, tutur novel. Atas keterlibatan ini, novel Bamukmin meminta polisi melakukan pengembangan penyelidikan. Terutama pulau untuk dua saksi yang berada di Sona, Sule dan Mangsa Suwi. Kami meminta kepolisian untuk menindak tegas Budi Dalton dan mengembangkan perkora ini apabila didapatkan bukti adanya dugaan keterlibatan Sule dan Suwi, ujar novel Bamukmin. Terima kasih telah menonton!